Saya akan tetap menjadi sorotan bagi semua channel-channel gombal gambul Untuk menjadi bahan mereka Waduh Saya sudah 3 hari ini kena covid Ini covid yang kedua Dan covid ini sentimen dengan saya Tu kalian lihat tu kemampuan MU tu Melawak, melawak, melawak terus tu Saya mahu jadi gembel di Amerika ini MU, MU kok bisa gini Malu di bantai segitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Kali ini membahas tentang Sapi Udin Birahi Yang memang sudah sepakat dan menyetujui dirinya Akan menjadi gembel di Amerika Serikat Bahkan Saib Udin Birahi itu bilang bahwa Kalau seandainya dia diusir dari Amerika Serikat Dia akan terus pergi Dan Sapi Udin Birahi sendiri mengatakan Kalau dirinya itu sudah diusir 4 kali Ya mungkin karena memang Sapi Udin Birahi ini Sudah lama numpang hidup di rumah orang Chinese di Amerika gitu ya Sedangkan di sana itu Biaya kehidupan sudah sangat mahal ya Teman di sana juga tidak ada Untuk diajak ngobrol Akhirnya Sapi Udin Birahi ini Ngobrolnya sama anjing Akhirnya juga ngobrol sama mobil Kasian ya hidupnya ya Tetapi dia saya salutnya Sapi Udin Birahi itu Tetap tegar gitu ya Meskipun dia itu dolim Tapi dengan kotulimanya dia tegar Nah ini harus menjadi contoh buat kita umat Islam Yang menyampaikan kebenaran Kenapa kita harus lemah gitu Jadi pada saat kita menyampaikan kebenaran Kita harus mencontoh tegarnya si Sapi Udin Birahi Yang ketika dia mengatakan tentang hal-hal yang lucu-lucu Yang aneh-aneh Bahkan yang dikatakannya pun salah semua Itu dia tetap tegar Dan kalau ia datang Ia akan Waduh Sorry saudara-saudara HP saya jatuh Jadi kisah Sapi Udin Birahi pada pagi ini Dia mengatakan bahwa Yang pertama dia itu terserang Covid-corona Yang kedua kalinya katanya begitu Dan mengatakan bahwa Corona ini sentimen terhadap dia Yang kedua dia mengatakan bahwa Dia sudah diusir empat kali dari tempat itu Tapi gak pergi-pergi Ya itulah Makanya kenapa video saya sebelumnya mengatakan bahwa Sapi Udin Birahi ini sudah gak punya muka Karena sudah diusir empat kali Dia juga gak pernah pergi Ya saya pikir dia mau pergi kemana Kapan hari itu ya Ternyata dia mau pergi Karena sudah diusir Sama si pemilik rumah Berikut videonya Saya mau jadi gembel di Amerika ini dengan cara saya sendiri Saya mau melihat pertolongan Tuhan Ya Ketika mereka mengusir saya Ya saya pergi Dan kalau saya sudah keempat kalinya diusir dari tempat ini Saya pergi Tapi saya gak akan kembali ke Indonesia Sampai status-status kehidupan saya Bisa diperhatikan Oleh negara ini Terima kasih MU MU kemana si arah hidup Puasa 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 kelar Astaga Kasian ya si MU ini MU ini kita sebut aja Mang Udin ya Jadi kali ini kita membahas MU Mang Udin Jadi Mang Udin ini sudah diusir empat kali Dan dia dalam kondisi terserang covid Katanya begitu Jadi sudah semakin tidak jelas kemana arah hidupnya si sapi Udin ini ya Ketika misalkan dia seandainya diusir Sekali lagi sama si pemilik rumahnya itu Kira-kira dia lari kemana coba Ya mungkin dia hanya kesana kemari Cari kain terpal gitu ya Cari dirosokan Ya kemudian dibikinlah tenda dia disitu Bahkan dia mengatakan Tidak akan kembali ke Indonesia Sampai status kehidupannya diperhatikan oleh pemerintah Katanya Kuei kisopo din Jadi sapi Udin ini minta diperhatikan Status kehidupan sosialnya oleh pemerintah Sapi Udin ini siapa Kalau seandainya pemerintah itu Mau memperhatikan status sosial Tidak akan pernah pilih sapi Udin Harusnya pilih TKW itu TKW itu kan penyumbang Devisa terbesar bagi negara ini Nah kalau sapi Udin penyumbang apa Ya penyumbang keributan dia cuman Buat apa dia kembali ke Indonesia Enggak usah sudah disitu aja Di Amerika aja Enggak apa-apa din Kamu jadi gembel aja Kita seneng kok Ngelihat badut-badut model Macam kayak kamu ini kan Kalau enggak ada kamu juga Konten-konten kita enggak rame akhirnya kan Biarlah kamu tetap seperti itu aja Tetap lucu Dan kemudian sahabat Seperti yang saya sampaikan Di video saya kemarin ini Bahwa sapi Udin ini Sudah mendapatkan Empat tanda-tanda Bahwa dia akan pergi Dan ternyata benar Sapi Udin ini sekarang Mengidap virus corona Katanya begitu Virus coronanya ini nakal Sama sapi Udin Pirahi Katanya dia paling diskriminasi Sama sapi Udin Pirahi Mari kita dengar videonya bersama-sama Orang-orang yang sudah subscribe Dengan saya Dia akan mengenal Cara berpikir saya Dan tidak akan memotong-motong Video saya Dan mereka tidak akan mencuri Video-video saya Untuk kepentingan Channel mereka Saya akan tetap menjadi Sorotan bagi semua Channel-channel Gombal gambul Untuk menjadi bahan mereka Waduh Saya sudah dua hari Sudah tiga hari ini Kena covid Ini Covid yang kedua Dan covid ini Sentimen dengan saya Itu kan belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak Saya tidak akan mati Karena covid Melawak United ini Udah kelihatan goblok ya kan Hahaha Memang MU si Mang Udin ini Kalau ngomong itu Memang sembarangan ya Jadi Covid aja dia tantang Hahaha Jangan-jangan nanti dia juga Karena covid Akhirnya lo mulai disitu Dan omongannya ini Memang pedas Saya takutnya Kalau dia ngomong itu Nanti covidnya dengar Malah dia Diore-ore itu Tubuhnya Sapi Udin Pirahi Hahaha Karena memang Sapi Udin ini Kalau ngomong pedas Dan bahkan Sapi Udin sendiri Mengakui Kalau omongannya itu Memang omongannya pedas Jangankan orang Hantu aja juga Merasa takut Kalau dengar Sapi Udin ngomongin Bahkan Sapi Udin sendiri Yang sudah umur 60 tahun ini Kalau dia dengar Omongannya sendiri Itu sakit katanya Bukan saya yang ngomong Tapi Sapi Udin Pirahi sendiri Yang ngomong sahabat Coba kita dengar Emang saya Kalau ngomong itu Menyakitkan Bahkan bukan orang yang Mendengar saja Saya sendiri Sakit Hahaha Hahaha M.U ini sebenarnya Klub apa sih Hahaha Ya sahabat Saya cukupkan dulu Sampai disini ya Semoga kita bertemu lagi Dengan Mang Udin Mang Udin Yang lagi merasakan Kesakitan-kesakitan Di Amerika Serikat sana Ya sahabat Sampai kita itu Betul-betul tahu Kira-kira Azab apa Yang menimpa Si Sapi Udin Birahi ini Tapi kita berdoa Supaya Si Sapi Udin Birahi ini Diberikan hidayah kembali Sehingga dia Melembutkan hatinya Kembali Dan menerima Islam kembali Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh